Intro Oke guys, kita rehat sejenak di kota Badung Kita mangkuk barungnya Muni Mas Oke, rumah makanya Bu Imas Kita cek nih, katanya si Legend nih Mas Bu Imas Kita cek dulu Let's go Intro Oke guys, diselesaikan secara adag nih Mantap Sambal Bu Imas Sambal Dada Oke guys, kita udah makan di Bu Imas Oke guys, kita bayar dulu guys Nah, ada kejutan nih, kita makan di Bu Imas Ternyata ada wongpal Sampai Apa kabar Pak? Alhamdulillah Sudah lama di Bu Imas ini Lalu Lalu Kita pakai bahasa plembang, Pak ya Kita pakai bahasa plembang, Pak ya Hehehe Kebenaran, Mang Leo ya Ini Mang Aji Beliau Wonggito juga Lalu lama, Pak Lalu lama Lalu lama Lati gue tahu Lati gue tahu, guys Lapa aja, Pak Sekundung Lalu lama, udah ngerti gue ya Oke guys, kita lanjut berjalanan Iya, Gantung Jangan lupa eh Lagi wongpalepang Yang main ke Bandung Mampir ke rumah Pak Ben Ibu Imas Wah, promosi Hehehe Like, subscribe, channel Like, dan subscribe, dan komen Bang Aji Channel Bang Aji Channel Oke guys Assalamualaikum Wr Wb Kita mau jumpa lagi dengan Bang Aji Saat ini Bang Aji Terada di kota Bandung Di Masih di adara Bandung Kita akan Ngobrol, berbincang Dengan salah satu Petani Di bonsai Dia Belum terlalu lama sih Dalam berbonsai Namun Yang kita apresiasi Adalah bagaimana Kehidupan beliau Kita akan mengambil Semua contoh Untuk teman-teman Bagi pesetia Bang Aji Yang punya lahan kosong Di belakang rumah Di samping Ataupun juga Dimanapun berada Meskipun di tengah kota Bisa dimanfaatkan Untuk menjadi lahan Untuk berbonsai Seperti yang akan Bang Aji kunjungi hari ini Yaitu Berkebun di tengah kota Let's go guys Bersambung di tengah kota Bersambung di tengah kota selamat menikmati ini dia Wendra lagi ngapain ya oke siap boleh sambil ngobrol ayah boleh tanya nih ngobrol-ngobrol ini Wendra sudah berapa lama nih di kebun ini kalau di kebun saya membuka ini baru 4 bulan 4 bulan ya 4 bulan oke yang saya ingin tanyakan ini kayaknya nih di lahannya di tengah kota ya di pemukiman di pemukiman warga kayaknya ini dulunya bekas lahan apa nih sebenarnya kalau ini dulunya lahannya sawah sawah luruk terus jadi yang kebun biasa kebun-kebun tidak produknya dia tuh berpikir ular tuh ya seneng ditanaman ya udah jadi kayak gini Masya Allah jadi memang dari dari apa seneng ditanaman ayah oke guys ternyata Wendra ini dari lahan yang kosong yang tidak produktif beliau uruk sehingga jadi lahan yang produktif jadi nih ngomong-ngomong koleksi juga tanaman-tanaman kayaknya bahan-bahan untuk bonsai ini sudah mulai rame nih di kebun ini kayaknya lumayan Alhamdulillah Alhamdulillah ini apa dari produsen langsung dari petani-petani yang ada di uji desa-desa Bandung atau memang kita juga punya tempat untuk budidayanya sendiri ya sebagian membudidayakan juga sih sebagian lagi yang ambil dari orang kayak gitu aja soalnya kalau kita kebudidaya full kita bisa cukup buat kedepannya soalnya kan kalau bonsai jangka panjang untuk saat ini kebutuhan daya beli ataupun juga dari temen-temen pencinta bonsai yang sekitar Bandung mungkin banyak yang hampir ke kebun ini ya Alhamdulillah banyak ada namanya kalau ini kebun namanya abu bonsai abu bonsai oke abu bonsai ini apa sinensis ya sinensis oke ini sinensis sebanyakannya cuma lagi pemulihan lagi pemulihan semua ya tapi saya lihat ada yang di ground ya ada bahkan di ujung-ujung sana juga ada yang di ground ya ada oke oke semuanya ini sudah sudah mulai tahap ini bang ya tahap proses-proses baik-baik berarti memang bonsai-bonsai tempat abang ini artinya memang mereka-mereka yang mau berbonsai dimulai dari awal ya iya bukan berarti udah jadi sudah sudah program sudah besar beli enggak tapi memang teman-teman yang berbonsai yang pengen mulai dari awal seperti itu ya di sini juga ada grup latihan bonsainya pertumpulannya ada kalau mula jadi di sini juga diadakan pelatihan ada Masya Allah ini ngomong-ngomong nih biasa aja nih kalau ada seseorang yang mau memulai usaha katakanlah budidaya eh berbonsai itu kan basicnya harus punya ilmu ya nih kalau ngomong-ngomong nih kalau boleh tahu Master bonsainya siapa nih yang ada sih kalau buat dia jadiin guru ya gurunya nih kebenaran Martin hukong Bandung siapa musuh Martin Muhammad Yusuf Martin Muhammad Yusuf Martin sering orang bilang tuh hukong Bandung hukong Bandung guys ternyata Nikebon berupa Wendera ini adalah hukong Bandung nanti kita akan coba nanti ke grupnya apa ke groundnya Ngkong Bandung gitu ya oke nama aslinya apa beliau Muhammad Yusuf Martin Muhammad Yusuf Martin perkumpulannya namanya belajar bonsai Bandung belajar bonsai Bandung jadi teman-teman yang di Bandung bisa belajar langsung di bawah naungan di bawah pengawasan dari Ngkong tadi ya tanpa biaya ini perlu nih guys kita nanti main-main di tempat nyangkong ya ini salah satu muridnya beliau dengan belak kemauan belajar bonsai beliau bikin kebun sendiri gitu ya Ah abri Masya Allah ini asam londo asam londo lagi di program tapi parigata parigata yang tinggi dan muda jadi ini ini dari bajaringan juga banyak nggak mesti baru nggak mesti baru barang bekas juga boleh memanfaatkan yang ada Masya Allah luar biasa Indonesia punya cerita oke Bang Wendra ada quotes kira-kira buat teman-teman yang ada di sini buat channel mengaji quotes nya buat mereka yang mau belajar bonsai apa ya kalau mau belajar bonsai tekun sabar berani mati aja pokoknya berani mati pohon misalnya gagal berarti pelajaran yang berharga Masya Allah luar biasa nih muridnya Ngkong Bandung jadi ngomong-ngomong mati pohon udah berapa banyak mati pohon di sini yang harga 700an dapat dikorbankan untuk pelajaran demi tahu demi tahu ya kita kalau udah ada mati kenapa mati kenapa kita memperbaiki terus karakter pohonnya juga jadi tahu Oke jadi kegagahan itu jadi observasi ya observasi dari sebuah pohon sabab-sababab mengapa dia bisa mati jadi diekspor kembali kenapa ranting ini tidak mau belok kanan belok kiri diangkat kanan dari kiri artinya simple lah guys berani mencoba maka ilmu akan bertambah wuih tadi guys kita akan tengok dia punya ground oke Bang kalau ini apa nih jeruk kinkit bisa juga di bonsai ya bisa jeruk kinkit kalau jenis tanaman keras semuanya bisa di bonsai jenis tanaman keras itu bisa dibonsai jenis tanaman keras bisa dibonsai kelapa aja bisa ya betul ya tapi bukan minuman keras guys jangan itu nggak bisa dibonsai jauhin bener no miras oke ini berapa tahun ini usainya Bang itu sekitar tujuh tahun Masya Allah tujuh tahun guys tujuh tahun sudah kelas 1 SD nih ya ya mantap ini semua small ya untuk yang kategori small ada yang lagi di program ada yang udah enak dilihat kita tuh sini aja oke ini kalau boleh tahu yang lagi di ground apa nih Bang ini ini tingkit semua tingkit semua ya cuma jumlahnya saya buka lagi ini kenapa ini di ground bang ini buat memperbesar batang buat memperbesar batang satu buat memperbesar batang dua sama tiga perankingan biar cepat ketiganya saya nggak punya lagi stand hahaha luar biasa dibawah aja ya oke guys jadi untuk cepat memperbesar pohon itu di ground 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 lebih cepat namun di ketika di ground ini butuh pupuk ya ada tanah-tanah tetep tumbang untuk bisa nge-ground kalau ini enggak sih kalau ini cuma pupuk kandang doang pupuk kandang cukup pupuk kandang aja itu maksudnya biar mempercepat batang perantingan atau apa di ground itu dikembalikan lagi ke alam oke jadi di ground itu kembalikan ke alamnya ya ya ke habitat cuma ini di ground bukan apa maksudnya bukan batang akan masukin bukan tapi sama pot-potnya Oh ya nanti kita kalau ngambil lagi mudah nggak terlalu stress betul siap-siap nggak reporting lagi dong yang ini Oke kalau boleh tahu nih sudah berapa tahun ini usia-usia yang di buka ruang sikas sikas ini sikas-sikas ya ini biasanya buat taman buat taman ya jadi nggak mesti bonsai aja abang disini ya punya taman hias juga intinya kita sayang sama tumbuhan nih mau tubuh apapun tanaman oke oke guys guys ini koleksi dari Pak Wendra yang siap masih dalam proses Pak ya masih proses artinya buat temen-temen kita udah melihat begitu banyaknya tanaman-tanaman yang ada di kebun pemanfaatan buat buka kebun tengah kota artinya dimanapun anda ketika tanah kosong kita bisa buat kebun bagi mereka yang mempunyai banyak waktu luang dan untuk bisa yang terpenting bonsai itu ada dua ya bang ya dua bang Wendra ada dua macam ya bang ada dua macam bonsai buat kita nikmati sendiri terus yang kedua buat kontes nah dan kedua-duanya bisa menghasilkan uang Masya Allah luar biasa bagi mereka yang membuang saja jadi jangan sampai berpikiran lagi bahwasanya bonsai itu menghaburkan uang tidak di samping melatih kesabaran melatih ekspresi jiwa melatih sudut pandang dan juga menghasilkan uang Bang kalau boleh tahu diselain di sini nih Abang sudah tanam mungkin tadi Abang cerita di awal tadi ngambil dari temen-temen Abang bawa sini Abang rapikan Abang program tadi ada bilang tadi Abang sampai penyemain sendiri ada ada tempat penyemain sendiri Bang ya kalau disini penyemain penyemain saya buat kemarin-kemarin saya punya sendiri Oke cuman sekarang saya memberdayakan teman-teman Oke jadi saya kasih simpen dia bibit buat dicangkok buat diperbanyak nanti kalau udah banyak saya tarik lagi oke di mana kita bisa lihat Bang let's go guys kita ke laboratoriumnya Mas Wendra kita lihat ini adalah ruang ruangan laboratorium Mas Wendra jadi untuk memulai usaha bonsai enggak mesti wah enggak mesti harus semuanya ready yang terpenting adalah tempat dan tujuan untuk membuat suatu bonsai atau menyemai atau mempersiapkan bibit bonsai memadai dan layak ini pakai warna ya contohnya ya untuk mengurangi terik matahari ya kemudian ini lagi ngapain bang ini sinensis ya sinensis yang kebanyakan ini ada yang gagal ada masih belum segar ya kita dari sini belum dikeluarin sebagian udah di luar Oh ini ini yang ini ya yang cerita abang tadi belajar bonsai bersama itu ya Jadi belajar bersama mereka di sini ya mulai awalnya kalau saya dilatih dari nanam Oh jadi teman-teman yang mau belajar bonsai tadi berlatih bersama dari mulai menanam-menanam Masya Allah guys ini udah usia dua bulan keadaannya kayak gini udah disortir kalau ini usia dua minggu dua minggu itu kenapa mesti tutup Bang disungkup biar lebih kuat Oke apa namanya sungkup ya disungkup disungkup Oke ini sargenti sargenti ya kalau ini bang tanaman hias ya ini loh hansu loh hansu juga cuman ini yang gagal Oh ini loh gagal ternyata gagal guys ini pelajaran yang berharga kayak gini betul jangan takut gagal di dunia bonsai ini menjadi pelajaran ini pasti berteman-teman yang belajar bonsai bersama tadi meskipun gagal mereka akan mencoba mencari letak kegagalan dari mana ya Bang ya iya ingat artinya semua ini menjadi pembelajaran yang terbaik bagi mereka jangan takut gagal ini ngomong-ngomong ada garam nomor apa Bang buat nguruja santigi Oh iya 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 santigi Bang ini kenapa ada ada cerita apa nih dengan garam ini kalau saya gini berpikir banyakan orang sih saya senti gitu teman pinggir laut betul kebanyakan otomatis kebanyakan santigi disirap air laut kayak cipratan ombak lah betul-betul yang namanya air laut asin nah kita disini enggak punya air laut kita sebulan sekali pakai luar biasa guys berapa kali sebulan oke untuk teman-teman yang punya santigi satu bulan sekali media airnya untuk penyemprotan dikasih garam takarannya Bang sedikit aja kalau ini bukan disemprot tapi ditabur di oh ditabur ya bukan disemprot Oke ditabur di atas media media tanannya di tanah tadi ya biar tidak hilang karakter asli aslinya memang benar gak santigi sini kan banyak santigi ya banyak hidup di pinggir laut jadi karakter perlahutnya mesti selalu muncul Oke disini kan ini saya berhubung pakai itu punya santigi karang punya santigi karang kalau santigi gunung nggak bisa pakai Oke kalau nanti ada-ada pengecualian yang untuk santigi yang lain sama bayangin senesis semua ya senesis ada yang lagi proses ada yang lagi gagal ini apa nih kok ada kaktus nih Bang untuk pertanian aneh di kebun bonsai ada kaktus ada kayak kayak ginian selain bonsai saya menyukai tanaman hias juga Oke saya ini hasil sendiri memperbanyak sendiri buat nanti ditempel di atasnya kaktus Oke jadi Mas Wendra selain kita tanam bonsai punya kesenangan yaitu kaktus dan tanaman hias ya dan ini nanti dibawa ke rumah soalnya kaktusnya di rumah Oke Oke guys ini tempat belajarnya temen-temen yang ada di groundnya Bang Wendra mari kita lanjutkan ke ground berikutnya ini apa nih Bang lagi pruning nggak pruning di pruning dulu Oke siap-siap tunggu ya ini juga lagi mau mulai proses ya santigi ini santigi ya oh cangkokannya ya siap-siap Oke Bang ini santiginya ya Bang ya iya asli asal dari mana nih Bang kalau saya ini dapat jadi temen saya saya ini tuker anak sinensis tanaman laut katanya bilang tadi ya santigi karang santigi karang ya nggak mesti pakai garam ya sebulan sekali sebulan sekali ya tabur sini aja tabur-tabur sini nggak usah banyak usah banyak dan Alhamdulillah ini disini udah dua tahun enggak rubah Oke Oke guys kita udah ngobrol-ngobrol banyak dengan Bang Wendra tentunya saya terima kasih dari channel Bang Aji sudah mampir memang Aji sudah bisa diajak berseliatur rahmi di kebun tengah kotanya Bang Wendra ya meskipun berada di pusat-pusat kota namun ada tanah lahan kosong dimanfaatkan untuk mau berkebun dan untuk mendapatkan hasil yang baik tentunya Bang Wendra ya dan mungkin Bang Wendra sendiri eh bagaimana mencari inspirasi tanaman-tanaman untuk bisa dibonsai Bang Wendra kira-kira mungkin ada masukan buat teman-teman ya intinya kayak gini ini kalau mau belajar di bonsai ini kita jangan targetkan satu jenis tanaman kalau kita senang tapi kalau kita cari nama baru menargetkan satu pohon jenis tanaman biar kita punya nama Oh orang ini punya spesialis disini baik artinya Ngkong Bandung sering ke sini ya Ngkong Bandung setiap hari sini cuma hari Jumat ini nggak tahu kenapa belum ada kabar nggak kesini biasanya sama rekan-rekan saya juga belajar disini suka datang nanti kita akan datang lagi kesini melihat bagaimana Ngkong Bandung belajar bersama-sama dengan rekan-rekan di groundnya Bang Wendra seperti itu Oke guys pantangi terus channel kita terima kasih banyak atas pertemuan hari ini Bang Aji dari Palembang mampir sudah ke Bandung dan semoga sukses selalu buat teman-teman jangan ragu untuk mencoba jangan ragu untuk membuat kebun ya untuk membuat kebun meskipun dimana aja bagi mereka yang mau berkebun ya jadi membuka kebun di tengah kota thank you sampai jumpa di lokasi di alamatnya Jalan Cisaran dan Kulon Bandung Timur Bandung Timur Jalan Ciamatan Arcamanik Arcamanik Oke sampai ketemu lagi kita bye bye sukses selalu buat kalian yang berbonsai jangan lupa bahagia like comment subscribe mengaji channel Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati kita pulang ke Malemba oke guys di depanku